Ya, musyawara wilayah Partai Amanat Nasional di Kediri Jawa Timur berlangsung ricu. Puluhan pendukung salah satu kandidat calon ketua pimpinan wilayah merusak papan dan perangkat perhitungan suara. Akibatnya, pelaksanaan perhitungan suara terpaksa dihentikan. Penghitungan suara ketua dewan pimpinan wilayah PAN yang dilakukan panitia di gedung IKCC Hotel Insumo Kediri Jawa Timur sejak pagi sebenarnya berlangsung kondusif. Namun tiba-tiba puluhan pendukung Mas Vuk, salah satu kandidat calon ketua DUPW, mengamuk dan merusak papan perhitungan suara, kotak suara, melempar kursi yang digunakan untuk muswil. Aksi pengerusakan ini sebenarnya bukan tanpa sebab. Pendukung Mas Vuk merasa pelaksanaan muswil ini tidak adil lantaran pemilihan ketua DUPW dilakukan dini hari sehingga mereka tidak melakukan pemilihan. Suhu dimulai. Jadi, kalau kita ini tidak dikasih tahu, tahu-tahu ada pemilihan, itu yang membingungkan kita. Oleh karena itu, tadi kita protes dan sekarang kita serahkan kepada DUPW sehingga muswil ini kita anggap tidak ada. Akibat aksi perusahaan yang dilakukan pendukung kandidat ketua DUPW PAN, Jatim Mas Vuk, penghitungan suara yang masih berlangsung terpaksa dihentikan karena masa yang sudah tak terkendali. Sementara menghadapi aksi perusahaan ini, Panitia akan melaporkan ke Dewan Kehormatan PAN. Kami akan melaporkan resmi, baik itu secara kriminal, pidana, ataupun kami melaporkan ke Dewan Kehormatan yang bagi Anggota Dewan. Kami akan minta untuk keadilan. Arvan Subagio, MNC Media, Kediri, Jawa Timur.